apa ya ego sektoral itu sim ego sektoral jadi kementerian dan lembaga ini selama ini nggak anti mereka kolaborasi susah bekerja sama jadi ya udah kerja masing-masing nih tapi masih 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 nggak ketemu-temu ya kan artinya ini ada masalah nih se-simple usah judul yang terlalu rumit karena banyak kepentingannya kasus penipuan deh kasus-kasus penipuan ya kasus penipuan bahaya gampang banget polisi itu udah punya data dia udah tahu titik-titik tempat pelaku penipuan beraksi ini dimana Hai terus kominfo punya data terus lembaga lain mungkin punya data ini kenapa ada kolaborasi kominfo punya data polisi yang jalan selesai masalah tapi nggak tahu kalau ada konflik pentingan lagi selalu masalah di sana ujung-ujung ya ya kemarin aja berita ini bukan rahasia ini udah ngomong KPK dengan kepolisian iya ribut kan ribut dengan jaksaan dan kepolisian saat dan polisian kemarin udah keluar tuh dimana-mana gosipnya loh ya habis itu bilang baik-baik aja maka egocentris ya egosektoral selalu pokoknya mereka kayak berlomba itu bukan mereka ngerasa kayak emang ini kompetisi itu mana nih yang lebih baik bukan bekerjasama emang kepentingannya ya udah kepentingan jadi kepentingan lembaga bukan kepentingan tanggung jawab ke sungguh masyarakat padahal kalau kerjasama bisa lebih mudah Oh iya kalau kerjasama Indonesia udah bagus banget Indonesia enggak kayak sekarang tuh selamat menikmati